Selamat datang di vlog Gak tau sih namanya belum ada Belum ada namanya Ngomongin tentang marketing dan branding Di komik Kalau orang untuk perkarian Udah punya komik 1 juta Jadi lah satu chapter untuk kolom Terus penting gak Gimana dia harus tau Cara jualannya kemana Harus tau cara jualannya gimana Harus tau dia posisinya Sebagai komikus apa Sebetulnya gini Yang ketika ngomongin itu Teringat banget sama kata-katanya Mas Wahyu Aditya Jadi tuh bilang gini intinya Kalau kamu berkarya Dan sampai menyelesaikan karyanya Sebetulnya itu baru 50% perjalanan Jadi belum selesai tuh 50% sisanya apa sih Ya menyampaikannya dengan tepat kepada market yang tepat Jadi kadang-kadang ada yang udah jadi komiknya Mono ini pernah ada jatuh cerita sih Ada temen yang bikin satu karya Yang menurut saya juga bagus banget Kok gak ada yang tau Udah loh di apa Kenapa gak kamu share di Facebook Di sosmed lah Udah Mas Tapi gak ada yang nge-like Gak ada yang apa Wah berarti itu kan ada salah di penyampaiannya Jadi 50% yang pertama berhasil 50% berikutnya Fa'al lah Istilahnya gak sampai Berarti kan selain penguasaan kita terhadap konten Berarti ada penguasaan kita yang Kedua yang jauh tidak kalah lebih penting adalah Kita memahami market kita Soalnya bagaimana mungkin juga kan Kalau memang niatnya dari awal bikin komik Untuk disebarluaskan Ya kita harus paham dulu Kepada siapa komik kita akan disampaikan Soalnya ada yang bikin komik Yang penting gue suka aja Boleh Gak apa-apa Yang udah kayak gitu ya Itu dikembalikan ke masing-masing individu Tapi kalau memang temen-temen berupaya Untuk menyampaikan komik itu ke pasar Ya kayaknya penting banget sih Harus memahami pasar Paling penting itu pasar dulu Iya, iya, iya Terus sekarang kan Kalkan industri kan Maksudnya Kalau sebetulnya ada tipikal komik yang Saya gak tau apakah itu bener-bener Dikotomi sistem dikotomi yang benar atau tidak Tapi menurut saya ada komik yang memang dia hanya untuk iseng-iseng Artinya dia tidak perlu masuk industri Tidak ada tuntutan untuk diproduksi banyak Atau sampai ke pasar lebih banyak Ada yang seperti itu memang hanya untuk Ya udahlah Sekalangan tertentu aja Suka-suka dia aja Boleh kayak gitu juga ada Tapi kalau memang bener-bener Berniat masuk industri kan Dia harus siap dengan Pemahaman dia terhadap pasar Cara memasarkannya gitu Ya intinya terus Kayak kemarin ngikut kata-kata masofa juga Jadi Tapi jangan sampai Pasar itu ngedrive karya kita Iya, iya Yang paling penting Tapi kita tetap tahu pasar kita siapa Sehingga kita Gak salah sasaran sih Paling penting itu gak salah sasaran Oke jadi gini ya Bisa kasih tip gak Awal-awal gitu Jadi apa yang harus Harus geluhkan gitu Misalnya Oke jadi satu chapter nih Terus Gimana kita caranya Cara melihat pasarnya Gimana cara melihat Apakah sosial media Misalnya Apakah sosial media adalah Media yang tepat untuk Dia pasarkan Atau memang harus Harus langsung Dercetak Atau harus Masuk ke majalah Gratisan gitu kan Gimana cara yang Mungkin paling gampang Pakai contoh aja kali Jadi Saya dulu bikin Keri dan jingga Waktu awal-awal Gak ada lah Niat bikin Keri dan jingga Betul gak ada Jadi waktu itu Gara-gara saya bikin Komik dari Dari sebuah status Facebook Memangnya Romance Kita angkat Dalam satu komik Dan hype Dan ternyata Hype-nya kayak gitu Modelnya Ternyata saya pahami Oh satu halaman selesai Sekian panel doang Dan ringan Dan membawa Temat Sinta Waktu itu Langsung di-share Banyak orang Kalau nge-like Oke lah Kalau nge-like Menurut saya Belum mulai bergulir Bulanya lah Jadi kalau Dalam dunia pasar Itu sebetulnya Kalau kamu Barangnya sudah Hanya disukai doang Gak dibeli Ya kurang Jadi Ih bagusnya barangnya Di-like Itu baru Sampai disukai doang Tapi kalau udah Bagus nih Gue sebarin Nah itu berarti Nyebarin kan Dalam tanda kutip Membeli Itu berarti Udah kebeli nih Karyanya Dan udah nyebar Nanti Makin tertular Dan itu mulai Dari itu Waktu itu Gara-gara Itulah saya Mutusnya Ini gede-ginga Enaknya diapain ya Waktu itu Saya bahkan Nggak niat Mencetaknya Mencetak Komik itu Karena waktu itu Nggak kebayang Gimana caranya Komik strip begini Dicetak Waktu itu Harus bikin Berapa jilid dulu Terus Itulah yang mendasari Pemikiran saya Oh berarti ini harus Bangun saya Bangun dulu Pasarnya Ternyata kan materinya Udah bagus Dari satu itu Saya Karena pasarnya Udah banyak yang suka Ini saya jadikan Tolok ukur Oh oke Banyak suka Tema komik seperti ini Dengan Fitur penampilan Seperti ini Lalu saya teruskan Interval penayangan Itu adalah faktor kedua Setelah Kita memahami Kualitas konten Jadi kualitas konten Tadi udah Wah Kayaknya komik ini Dijukai banyak orang Nah itu berarti Kualitasnya bagus Sekarang tinggal Interval penayangan Jadi saya harus Menentukan Ditayangkan Sesering apa Supaya pasarnya Itu ngumpul Makin banyak Itu penting Waktu itu Akhirnya saya menantang Diri saya sendiri Untuk membuat Seri lanjutannya Secara rutin Setiap seni dan kemis Akhirnya Berapa lama ya Oktober 2012 Dan berakhir Januari 2014 Jadi satu setengah tahunan lah Gak pernah putus ya Gak pernah putus Bahkan malah ada episode tambahan Jadi waktu lebaran pun Saya nge-upload Saya ingat waktu episode lebaran ada Dan saya mau sidang tesis Waktu itu saya nge-upload Supaya mau sidang tesis Jam berapa ya sidangnya Siang lah itu Saya nge-upload Yang Ada adegan Dharma melihat pohon Jadi membuat filosofi dari pohon Itu saya upload Pertama kali ada halaman spread Di Kri dan Singga Itu disitu Dan saya uploadnya sebelum tesis Itu tidak pernah putus Dari waktu itu Pas saya putuskan untuk di Facebook Karena kan gampang tuh Nayangin satu halaman Terus Persambungnya gak terlalu kelihatan Jadi istilahnya kayak Satu episode tuh selesai Dapat satu caption Istilahnya ya Itu orang lebih mudah menyebarkannya Karena udah ada captionnya itu Jadi per episode per caption Meskipun ceritanya juga nyambung Dijahit juga sih pada akhirnya Itu waktu itu berhasil mengumpulkan Sekitar 200 halaman akhirnya 200 halaman Satu setengah tahun Gak putus Baru mendapat tawaran dari penerbit Waktu itu sempat berpikir seperti ini Si penerbitnya juga sempat khawatir Ini apa gak market block ya Market block itu istilah Dimana kalau barangnya sudah ada yang gratisan Tapi semakain beli Beli ada Oh ada gratisan Ternyata tidak berlaku Karena waktu itu Itu saya juga kaget Penerbit juga kaget Karena ternyata apa Indonesia itu marketnya masih seperti ini Masih berpikir Saya harus punya collectible item Sesuatu yang dipegang Dan namanya buku cetak kan masih Apa sih ya Prestisis lah Dipegangnya masih enak Dan kalau mau baca gampang Gak harus buka Facebook dulu Belakian harus buka Facebook Baca gerai dan jingga Di Facebook saya kan Susah juga itu Terus yang kedua Itu caranya barinya lebih mudah Kalau di Facebook Mungkin hanya social circle mereka yang banyak Kalau di visi kan Eh ada komik bagus Apa gerai dan jingga Bagus deh Mana ini komiknya Nah itu lebih Lebih enak Lebih daripada Ini laptopnya Terus Facebook saya Ngapain Siapa suatu kartika juga Ada komik bagus Apa gerai dan jingga Ntar lagi lihat di Facebook Nah sampai rumah lupa Lupa Terus susah Pokoknya itu interval penayangan Penting yang kedua Aksesibility content Kemudahan mengakses content Nah jadi Di Facebook waktu itu Dianggap mudah Karena kan Sosmed lah ya Pada saat itu Sebetulnya bagus lagi Kalau bentuknya fanpage Tapi waktu itu Saya pengen ngumpulin follower Jadi waktu itu Jadi waktu itu saya mulai Gerai dan jingga Follower Dulu masih subscriber Itu 10 ribu Waktu selesai Face Gerai dan jingga Ditayangkan Sudah 14 ribu Jadi 14 kali lipat Jadi sudah Seribu Seribu Jadi 14 ribu Jadi sudah Banyak banget Followernya Sudah Sudah Ngumpulin Tapi ya itu Lamanya Satu setengah tahun Jadi kalau Di resume dari yang tadi Sebetulnya kayak gini Kita punya konten bagus Kita lempar ke Pasar yang tempat dulu Kita udah tahu Jangan sampai kita salah Misalnya Kita sekarang lagi bikin H2O Yang temanya science fiction Kita lempar ke Pembaca romans Kayaknya sih Udah ketolak sih Kayaknya nih Ya syukur-syukur suka Tapi kita harus cari Pembaca yang tepat Yang mungkin Pembacanya dewasa Range-nya Kalau ada anak SMP Suka itu bonus lah Buat kita Mungkin itu Penggemar science fiction Jadi kita harus tahu Pasarnya ke siapa Lalu kan ketika kita lemparkan Kan kita dapat feedback Jadinya Oh ini bagus nih Ini science fiction yang saya cari Oke lanjutin Perbaiki Tapi kalau Apaan gak ngerti Oke Mungkin ada yang salah di kontennya Atau mungkin kita salah Ngasih ke marketnya Oke Jadi ada dua kemungkinan Itu posibilitas Tidak ada yang Benar pasti yang mana Tapi intinya Sekarang H2O Dilempar ke tempat yang salah Gak ada timbal balik ke kita Ya itu salah kita sendiri Ngasihnya ke tempat yang salah Nah Kalau udah dapat feedback Baru kita tahu nih Harus diturusin lewat Cara apa Itu sih paling penting sih Jadi kita harus paham dulu Konten kita Dilempar ke pasar yang tepat Lalu kita tentukan interval penayangan Jangan sampai gini Hype nya lagi naik Terus berhenti ngomik Ya terus pak Ya gak bisa Terusin terusin Mumpung lagi Anget Anget-angetin gitu Jadi Menurut saya itu paling penting itu Karena di Jepang sendiri Di jam kan berapa tuh Per minggu ya Per minggu tiap hari rebuh Misalnya One Piece 20 alaman Kecer tuh tangannya Saya ajar 2 minggu sekalian 20 Tremor Intinya seperti itu Intinya kita harus menentukan interval Baru kemudian kita tahu Aksesibilitas konten Orang mudah mengaksesnya Kalau baru sebentar Gredjinkai saya jamin ya Kalau saya mulainya baru 14 episode Itu terus diatus Kayaknya gak ada yang tahu juga sih Kalau itu gara-gara Sampai 200 episode Jadi orang notice terus aja Gitu sih kira-kira Konsistensi ya berarti Gitu ya Iya itu dia Sampai Konsistensi itu yang paling berat Berat pak Mulai oke lah Mulai oke Dari Capter 1 Semangat 2 semangat Sampai 5 Aduh kok capek ya Aduh kok Apa namanya Responnya gak pengen Seperti yang gue inginkan Ya gitu segala macam Udah udah lemes dulu Itu penting sih Yang menjaga semangat sih Jadi jangan sampai Menurut saya sih Memaintain semangat juga Hal yang penting sih Jadi jangan sampai kita Mulai udah semangat banget Terus di tengah-tengah Tapi harus dipersiapkan Nanti kemungkinan besar Di tengah-tengah itu akan loyo Nah itu harus dipersiapkan Kita kira-kira nanti pas loyo Ngapain ya saya gitu Itu harus dipersiapkan Yang paling komuler nomor 1 Ini bocoran Rahasia umum Jadi yang pertama itu Genre Comic Copini Comic Copini Oke Jadi kalau sekarang lagi hype Apa yang paling baru itu Waktu itu LGBT-LGBT Bikin komik LGBT Laris pasti Terus Tayang Deadpool Bikin komik tentang Deadpool Laris pasti Pas lagi hype-nya Itu Kata Mas Dimbo juga Kamu jangan anti-mainstream Ikut mainstream aja Tapi jadilah yang terbaik Di stream itu Oke Jadi gak apa-apa Jangan anti-mainstream Jadi lagi streamnya Lagi Apa ya musim kayak tadi Lagi hype-nya Deadpool Bikin komik Deadpool Parodinya istilahnya Gak apa-apa Jadi Tapi kamu Bikin dari Suatu tanda yang lain lah Jadi supaya lebih bagus Jadi nge-hype Nanti nama kamu juga akan Keangkat itu Di Instagram Waktu Banyak lah yang kayak gitu Kayak komik Komik Mit-Nit Sama komik Tapi itu juga bagus Pas lagi ngangkat tema Apa Dia Sorry Pas lagi hype Apa dia angkat tema itu Hype lagi Visi jugi juga gitu Jadi dia Gendek komik opini Itu manus satu Yang kedua Komik Romance Romance Ini dua Bisa Bisa Bertukar sih Romance atau komedi Oke Jadi Bisa jadi romance Bisa jadi komedi Tergantung Jadi Intinya Yang top Top 3 itu Yang pertama ya Komik opini Romance sama komedi Lalu baru komik aksi Nah makin kebawah Makin Bukan makin Kecil ya Makin Siapa tau makin kecil Ya mengerucut lah Tapi Jadi makin loyal Juga bisa Jadi Ada genre science fiction Dari yang saya sebutin Mungkin dia Siapa tau Yang suka science fiction Tuh gak suka genre yang lain Malah Supanya science fiction Jadi loyalitasnya tinggi Biasanya kayak gitu Tapi kalau romance kan Biasanya masih umum tuh Yang ringan Jadi kayak gitu Karena Biasanya tuh Masih suka yang Komik itu Sebagai media Apa ya namanya ya Santai aja Jadi lagi Aduh bosen nih Baca komik Gak mungkin lah Kalau tipe-tipe orang yang Awam tuh Aduh bosen nih Baca komik Kurasa Wanauki Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Mending si Juki lah Baca Nakak lah Atau komik instagram Tuh ya Sekarang komikin aja Ada gelang juga Semuanya tuh Begitulah Jadi itu lebih dari Genre Bukan dari platform Menurut saya Jadi ingat tuh tadi Tapi nih Romance Komedi Baru Yang lain-lain Action lah At Sdik Sdik Mohamad Sdik A Cost of production For newbie Tapi ada Ada tapenya Mempromosikannya Jangan annoying Promosikannya Jangan annoying Promosikannya Jangan annoying